Halo semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah video vertikal menjadi horizontal full screen di Premiere Pro. Untuk memulai, mari kita menunjukkan video vertikal ke timeline. Seperti yang Anda lihat, jika Anda memilih untuk menunjukkan media terlebih dahulu ke timeline untuk proyek baru tanpa menambah sekuensi baru di awal, Premiere Pro membuat sekuensi baru untuk media. Dan sekuensi frame untuk sekuensi mengikut sekuensi media. Jadi ide adalah bahwa kita bisa mengorganiskan proyek di Premiere Pro dengan sekuensi untuk media yang sama. Dan Anda bisa memiliki sekuensi setiap 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 setiap. Jika Anda menunjukkan kursor Anda di sekuensi, menunjukkan sekuensi frame video di pixel unit. Mari kita menunjukkan sekuensi ini sebagai vertikal snowy scene. Dan sekarang kita akan membuat sekuensi baru dengan duplikasi sekuensi ini. Klik-klik sekuensi ini dan pilih duplikasi. Untuk membuat sekuensi baru ini, klik-kliknya. Sekarang Anda bisa melihat bahwa video masih vertikal atau di mode portrait. Jadi kita akan mengubahnya menjadi mode horizontal video atau landscape. Klik-klik sekuensi baru dan pilih sekuensi. Di dialog ini, kita bisa mengubah sekuensi frame ke liking. Di sini saya akan mengubah sekuensi frame ke 1280x720px, yang adalah sekuensi frame yang biasa untuk video horizontal. Dan klik OK. Dan saya menunjukkan sekuensi ini ke horizontal snowy scene. Sekarang Anda bisa melihat bahwa setelah saya mengubah sekuensi frame, video sekarang dikubah. Jika Anda baik-baik dengan itu, langsung saja. Tapi Anda mungkin juga ingin mengubah posisi dan mengubahnya, sehingga klik mengubah seluruh frame. Untuk melakukan itu, buka kontrol efek, dan mengubah atau menurunkan value posisi sampai Anda gembira dengan hasilnya. Tapi apa jika Anda ingin mengubah seluruh klip yang terlihat tanpa mengubah? Lalu klik 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 dan pilih setelah frame. Menurunkan posisi juga sampai di tengah-tengah frame. Dan sebagai trik jika Anda inginkan, Anda juga bisa merasakan ruang black di kiri dan kiri dengan gambar background atau dengan klip yang sama. Untuk melakukan itu, duplikasi klik dengan menciptakan Alt di Windows atau Off di Mac, sambil mengerak ke track. Kemudian, pilih klik di track V1, Kemudian, pergi ke kontrol efek, menurunkan value scale sampai klip mengubah seluruh frame. Dan Anda mungkin juga ingin mengubahnya. Pastikan klip masih terlihat, kemudian buka tab efek, dan menciptakan blur ke box search. Tari gaussian blur di result search, dan menurunkannya ke klip. Kemudian pergi ke kontrol efek, dan menurunkan value bluriness hingga sekitar 50%. Dan sekarang, untuk menurunkan video horizontal ini, pastikan sekuensi horizontal mode masih terbuka, menciptakan CTRL M di Windows, atau menurunkan M di Mac, untuk menurunkan dialog ekspor. Di sini Anda bisa menurunkan untuk menurunkan sekuensi, atau menurunkan video dengan penurunkan baru untuk menurunkan. Format yang paling lembut adalah H.264, dan untuk Off Reset, pilih match source high bitrate. Klik file namun untuk mengubahnya dengan nama baru, dan untuk menurunkan lokasi ekspor untuk file video di komputer Anda. Kemudian klik ekspor. Itu saja untuk tutorial ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak upload berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi.